Sejumlah staf ahli Bupati Tabalong meninjau kondisi rumah potong hewan RPH milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong, Rabu 14 Juni 2023. Tinjauan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti usulan pemindahan RPH ke lokasi lain. Tinjauan rumah potong hewan yang berada di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong dilakukan staf ahli bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan Zulfanur. Staf ahli bidang politik hukum dan pemerintahan Saiful Ikhwan serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Ahmad Fauzi. Didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong Soleh para staf ahli ini melihat kondisi faktual rumah potong hewan. Staf ahli bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan Senda Tabalong Zulfanur mengatakan dari tinjauan ini pihaknya menilai rumah pemotongan hewan sudah selayaknya direlokasi ke tempat yang lebih strategis dan representatif. Pasalnya lokasi RPH saat ini dinilai tidak tepat lantaran berada di lingkungan perkantoran dan dekat permukiman warga. Kami seluruh staf ahli meninjau tempat pemotongan hewan yang berada di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kita lihat tadi untuk tempat pemotongan hewan perlu pertimbangan untuk kita relokasi karena berada di daerah kantor dan di pemukiman. Nah hal ini nanti kita sarankan kepada pemegang kebijakan untuk melalokasi dan Dinas Disbundak kita sarankan untuk mencari lokasi yang kira-kira cocok dan patas menurut secara teknis. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Soleh mengatakan pihaknya berencana mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik RPH pada tahun 2024 mendatang. Sedangkan mengenai lahan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah melalui TAPD. Kalau persiapan sih di anggaran tahun 2024 kita sudah siapkan dana ya. Mungkin di Indok kita sudah siapkan. Nah yang paling penting adalah untuk penyediaan lahan sekitar 4 hektare ya. Itu standar yang standar nasional itu maksud saya. Karena kita akan membangun RPH ini yaitu RPH dan RPO ya, Unggas. Ini apa namanya untuk persiapan adanya IKN. Soleh menambahkan bangunan RPH seluas kurang lebih 4 hektare itu nantinya akan dijadikan rumah pemotongan hewan terpadu. Tidak hanya untuk hewan sapi maupun kambing, namun juga untuk ternak unggas seperti ayam dan juga bebek. RPH terpadu ini rencananya juga akan dibuat secara modern, mulai dari bangunan, proses pemotongan, hingga pengolahan limbah. Sehingga diharapkan mampu mendukung keberadaan ibu kota Nusantara ke depan. Mario Ulpah, TV Tabalong melaporkan.